jadi Allah itu diperlakukan kayak pil obat sakit kepala kalau butuh saja didekati kalau pas tak butuh dilupakan nah banyak orang berdoa semacam itu kalau sedang susah, sedang banyak masalah wah doanya mantep pokoknya nangis-nangis ya kan? tapi begitu semua masalah selesai lupa dia Allah tidak diputuhkan lagi semua urusan sudah beres jadi disitu Tuhan itu seperti big aspirin pill seperti pil obat sakit kepala yang besar kalau di Indonesia mungkin lebih populernya Oskadon ya ya masa Tuhan kok dipadak aku ambil pill kalau pas pusing saja dicari-cari kalau tidak pusing dicuagin jangan karena tidak ada kalau mengingat eksistensi manusia tadi tidak ada hidup kita yang tidak butuh Allah tidak butuh Tuhan setiap detiknya maka jangan jadikan Allah kayak pill kalau teman tidak apa-apa mungkin ada teman yang posisinya kayak pill kalau lagi galau dicari-cari kalau lagi senang dicuagin gitu kalau pas punya uang dicari kalau tidak punya uang dilupakan daripada disuruh traktir jadi kalau Allah jangan dia harus selalu ikut biar tidak kayak big aspirin pill tadi nah ini juga ada quote bagus tentang doa filosofi selanjutnya jangan berdoa minta hidup yang mudah tapi berdoalah untuk jadi orang yang kuat menghadapi persoalan-persoalan besar karena kalau kamu minta hidup yang mudah ya nanti kamu hidup di level rendah terus ya Allah beri aku soal-soal ujian yang gampang ya kamu SD terus ya jadi mintalah kamu tangguh bisa menjawab soal level perguruan tinggi ya gak apa-apa kita berdoa mudahkan urusanku tapi berdoa juga buatlah aku kuat menghadapi urusan ini ya nanti urusannya dimudahkan kamu gak naik level kamu diurus diurusan gampang terus wah ini sulit Tuhan Allah kasih yang mudah ya kamu dikasih yang mudah terus gak kaya-kaya gak sukses-sukses kamu nanti cari aman terus cari aman terus jangan berdoa minta hal-hal yang sesuai dengan kekuatanmu uang kita itu lemah kok tapi mintalah kekuatan yang sesuai dengan tugas-tugasmu nah jadi jangan minta gurunya menurunkan standar nilai tapi mintalah kamu yang bisa jawab pertanyaan guruku di standar yang tinggi hidupmu buat naik kelas kan banyak orang itu waktu ada kesulitan ya Allah minta kemudahan cuma kemudahannya bukan berarti kesulitannya diturunkan levelnya tapi dirimu yang kuat menghadapi kesulitan itu sehingga yang semula rasanya berat sekali sekarang rasanya enteng Allah kalau soal kaki ini sih simpol sampai ke level itu jadi mintalah kamu yang kuat yang berdaya bukan level ujiannya yang diturunkan oke itu nasihat selanjutnya filosofi doa yang selanjutnya ini disebut doa klasik atau doa lama ya doa lama doa ini populer sekali isinya doanya nanti ada beberapa filosofi di dalamnya ya Tuhan berikan aku keikhlasan menerima segalanya yang aku yang tidak bisa aku ubah keberanian untuk mengubah segala yang bisa aku ubah dan kepijaksanaan untuk mengetahui perbedaan diantara keduanya jadi ada ada orang yang berdoa cuma mungkin doanya sia-sia karena dia minta sesuatu yang tidak bisa diubah yang tidak mungkin dikabulkan yang macam-macam banyak anak yang sifatnya kayak gitu ijbari ijbari itu ijbari itu terima saja hasilnya ya begitu gitu loh itu ijbari misalnya saya lahir dari anak desa misalnya ya Allah ya saya lahir dari bok ya saya lahir dari kota ya tak bisa misalnya saya deso ya deso ya misalnya kamu nonton TV drama Korea kok orang Korea cakep-cakep ya ya Allah bok saya kayak orang Korea sudah aslinya begitu ya jangan minta mengubah sesuatu yang tidak bisa diubah nanti kamu stres mikirkan itu nanti kamu stres gara-gara tidak bisa berubah seperti orang Korea jangan minta sesuatu yang tidak bisa diubah ada hal-hal yang ya terima saja jangan di komplain tapi ada banyak hal yang lain yang ini bisa diubah ubahlah masaya ujian ini kok jelek terus ya nilainya apa jalan-jalan ini takdir tidak ini sesuatu yang bisa kamu ubah tergantung ketekunanmu dan keserusanmu kalau ini bisa diubah tapi cuma kalau yang kamu ganteng apa jelek tadi sudah patent gitu ya jadi jangan minta yang tidak bisa diubah ubahlah yang bisa diubah untuk yang pertama kamu butuh keikhlasan terus ikhlasan memang level bisa gitu tapi untuk yang kedua beranilah untuk mengubah nah ini loh jadi kalau berdoa kamu harus ngerti ranahnya untuk tahu ranah yang bisa diubah mana yang tidak bisa diubah kita butuh namanya kebijaksanaan ini yang dicinta oleh filsafat filsafat itu kan cinta kebijaksanaan jadi keikhlasan keikhlasan keberanian kebijaksanaan keikhlasan menerima yang tidak bisa diubah keberanian bergerak mengubah yang bisa diubah dan kebijaksanaan untuk tahu bedanya jadi menghadapi apapun sensormu harus kuat ini bisa diubah apa tidak kalau masih bisa diubah kalau kamu harus berani mengubah tapi kalau pun tidak bisa ini sudah mau tidak bisa kamu punya keikhlasan untuk menghadapinya sensor tadi yang bisa mengeteksi mendeteksi kebijaksanaan sensor tadi yang bisa tahu itu namanya kebijaksanaan ada yang memang tidak bisa diubah yang tidak bisa diubah itu yang sudah patent patent ini sudah mungkin yang kalau bahasa agama namanya yang kita tidak bisa karena itu tidak dianggap jelek karena itu ya kayak wajahmu tadi misalnya tidak begitu cakep ya sudah tidak dosa kalau ada yang bilang kamu kalau ada yang bilang wajahmu kok jelek ya tidak apa-apa tidak dosa kok menjawab begitu saja ya ngapain kamu takut itu memang dari pabrik yang begitu bukan sesuatu yang dosa namanya ijbari itu ikhtiari yang bisa dirubah ijbari itu kalau filsafat namanya kholuk kalau ikhtiari namanya kholuk nah hasilnya nanti namanya akhlak kalau akhlak diusahakan tidak bisa diterima begitu saja karena dia ikhtiari makanya ada baik dan buruk beda sama kholuk ya saya misalnya ya tingginya cuma segitu bisa enggak saya tingginya kayak orang bintang film yang tinggi besar gagal daripada waktuku habis untuk meninggikan badan banyak hal yang lain yang bisa bermanfaat toh yang tinggi apa tidak kan masuk kategori ijbari tidak dosa tidak salah nah ini yang hikmahnya dari doa ini doa keikhlasan jadi hidup ini kamu butuh tiga bekal keikhlasan keberanian dan kebijaksanaan ikhlas menerima yang sudah jadi ketetapan ketetapan itu termasuk yang sudah diusahakan terus ketemu hasilnya itu kelasan namanya kemudian kepercayaan atau keberanian untuk yang berubah dan yang ketiga kebijaksanaan mungkin cukup sekian dulu seri kita kali ini kurang lebihnya mengaaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh